Saudara, anggota dan pengurus kooperasi Bina Bersama di Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang mengadakan rapat luar biasa beberapa waktu lalu. Dalam kegiatan ini keputusan tertinggi ada pada anggota yang hadir. Saudara, ini adalah video kiriman jurnalis warga mengenai kegiatan rapat luar biasa anggota dan pengurus kooperasi Bina Bersama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang beberapa waktu lalu. Selain dihadiri anggota dan pengurus, kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah Kabupaten, Camat, Koramil, dan Posek Sandai. Rapat ini merupakan agenda rutin yang wajib dilakukan oleh sebuah kooperasi. Ada empat desa yang tergabung dalam kooperasi ini meliputi Desa Sandai Kiri, Desa Jago Bersatu, Desa Penjawaan, dan Desa Istana. Dalam kegiatan ini anggota diminta untuk tidak takut menyampaikan pendapat guna kemajuan sebuah kooperasi. Melaksanakan rapat luar biasa kita pada hari ini. Dan aplausi-plausi. Benar, tadi seperti diberikan Pak Kedua Belitia, Pak Hari ini mungkin menjadi salah satu pilot project. Nah contoh, contoh kooperasi yang telah melaksanakan kegiatan dan berjalan dengan kondusif, baik pertik. Ya, itu tidak terlepas dari Bapak Ibu sekalian, artinya sudah mengerti tata-tata. Nah, sehingga ada majan. Salah satu indikasinya apa? Ketika terjadi dari pemilihan Ketua Umum. Dengan aklamasi. Nah, walaupun ada beberapa orang yang tidak menginginkan, artinya supaya melihat pemilihan langsung. Terkait masalah pengurus kooperasi itu semuanya berada di tangan anggota kooperasi. Tidak bisa diintervensi siapapun. Apabila anggota kooperasi memenuhi secara mekanisme pemilihan anggota dan pengurus tersebut, itu adalah sah. Terkait mekanisme yang akan kita laksanakan ini sesuai arahan dari Kementerian Hukum dan HAM, Direkturat Administrasi Umum. Kementerian Kooperasi diterima oleh Kepala Biro Hukumnya, Bapak Buna. Kita juga sempat di Kementerian Kooperasi, lantai 3 beliau, Dibuti Hukum. Direkturat Hak Asasi Manusia diterima oleh Bapak AP. Kebetulan kami kemarin sempat mampir juga di Kangwil. Kementerian Hukum dan HAM di Pontianak diterima oleh Bapak Mudayan, Kepala Kementerian Hukum dan HAM. Dan kita juga mampir di Kementerian Kooperasi, Dinas Kooperasi Provinsi Kalba, diterima Kepala Dinas yang langsung, Pak Junaidi. Dalam rapat luar biasa ini juga dirangkai dengan pemilihan ketua dan pengurus kooperasi. Diharapkan ketua yang baru dapat membawa perkembangan kooperasi ke arah yang lebih baik untuk kesejahteraan anggota. Dari Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, jurnalis warga mewartakan.